Di berbagai kota di negara Swiss, warga lebih banyak tinggal di hunian vertikal seperti ini. Salah satunya di kota Zurich. Tinggal di apartemen, sebagian warga yang hobi bercocok tanam kesulitan untuk melakukan hobinya. Atasi hal ini, pemerintah di berbagai kota di Swiss menyediakan lahan bercocok tanam. Namanya Scraber Garden. Salah satunya yang ada di daerah Tawil, kota Zurich. Warga bisa menyewa lahan 150 Swiss franc atau sekitar 2 juta rupiah per tahun dengan luas 100 meter persegi. Syaratnya, 80 persen luas tanam harus digunakan untuk bercocok tanam. Untuk gemisah atau frishting. Gemis, apa yang kita suka, beri. Beri, tomaten. Röbeli, bohnen. Hari Sabtu, minggu, suami saya libur, anak saya libur, kita tinggal di sini bakar ikan. Bisa ambil salad, jadi bisa makan siang di sini dengan salad organik yang saya tanam. Dan tomat, dan auh, worten. Tanaman sayuran dan buah-buahan yang paling banyak ditanam di sini. Selain sebagai kebun, tempat ini juga digunakan warga untuk rehat sejenak saat hari libur. Selamat menikmati.